Intro Selamat pagi pemirsa ibarat macan yang diompongkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak tidak kekerasan seksual Seakan tidak mampu membendung para predator seksual beraksi Dari perjalanannya saja undang-undang ini seakan dirancang menjadi macan ompong sejak dini Komnas Perempuan pun telah menginisiasi undang-undang ini sejak 2012 Karena menganggap Indonesia telah darurat kejahatan seksual Pemirsa nilai editorial Media Indonesia edisi Sabtu 25 November 2023 Dengan tema macan ompong undang-undang TPKS Bersama saya Kevin Egan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami Mulai telepon interaktif di nomor telepon 021-583-9900 Dan pagi hari saya telah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group Nunung Setiani, Mbak Nunung, selamat pagi Manunung Apa kabar Mbak Nunung? Baik ya kan Baik, kita ke tema utama kita pada hari ini Mbak Nunung, macan ompong undang-undang TPKS Undang-undang ini sudah disahkan sejak tahun lalu 2022 Tapi tampaknya tidak menjadi undang-undang yang mumpuni begitu ya Mbak Nunung ya Untuk bisa menyelesaikan dan membantu korban-korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan Bagaimana Mbak Nunung? Ya, kalau boleh ringkasnya begini Sesudah terlunta-lunta dari RUU-nya menjadi undang-undang Jangan sampai terlunta-lunta juga di aturan pelaksanaan Sehingga cuma jadi undang-undang dan tidak bisa dilaksanakan Kan ada beberapa hal dari undang-undang yang harus dilakukan peraturan pelaksanaannya Supaya undang-undang itu bisa jalan dan bisa digunakan gitu kan Itu yang kemudian menjadi sorotan di editorial hari ini Dan sekarang sudah diundangkan kok tampaknya belum efektif begitu ya Mbak Nunung ya Untuk kemudian memberikan keadilan bagi korban-korban kekerasan seksual Baik, Mbak Nunung kita akan ikuti paket informasi berikut ini Pemirsa nilai editorial Media Indonesia Macan Ompong Undang-Undang TPKS Ibarat macan yang diompongkan Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual Atau undang-undang TPKS seakan tidak mampu membendung para predator seksual beraksi Bila melihat perjalanannya Undang-undang TPKS memang seakan dirancang menjadi macan ompong sejak dini Komnas perempuan telah menginisiasi undang-undang ini sejak 2012 Karena menganggap Indonesia telah darurat kejahatan seksual Hingga akhirnya pada 2016 RUU penghapusan kekerasan seksual masuk dalam pembahasan di DPR Selama beberapa tahun di DPR Rancangan Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual bolak-balik dikeluarkan Dan dimasukkan ke dalam program legislasi nasional Atau prolegnas prioritas Setelah melalui pembahasan di DPR yang maju mundur Pada 2021 Rancangan Undang-Undang tersebut berubah menjadi rancangan Undang-Undang TPKS Dan akhirnya pada 12 April 2012 DPR menyepakati rancangan Undang-Undang TPKS menjadi Undang-Undang Jika di total Pembahasan di DPR saja memakan waktu 6 tahun Setelah diundangkan pada 9 Mei 2022 Jumlah pelaporan kasus kekerasan seksual masih mendominasi Di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Atau Komnas Perempuan Sepanjang 2022 Setidaknya berdasarkan refleksi satu tahun Pemberlakuan aturan tersebut 65% dari 3.422 kasus kekerasan Berbasis gender yang diterima Komnas Perempuan adalah Kasus kekerasan seksual Ternyata Salah satu problematikanya ialah Ketiadaan aturan pelaksana dari Undang-Undang TPKS Banyak pihak yang sejak awal aktif mengawal lahirnya Undang-Undang tersebut Menyayangkan lambatnya penyusunan aturan turunan tersebut Salah satunya Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat Yang kembali berinisiatif Mengajak masyarakat mendorong lahirnya sejumlah aturan pelaksanaan Agar Undang-Undang TPKS bisa segera dieksekusi maksimal Dalam Undang-Undang TPKS telah diamanatkan penyusunan 3 peraturan pemerintah atau PP Dan 4 peraturan presiden atau perpres sebagai aturan turunan Jumlah itu pun sebenarnya sudah disederhanakan dari sebelumnya 10 aturan turunan Yang mesti disusun pemerintah dan presiden Namun seluruh PP dan perpres yang sebetulnya telah terdaftar sebagai program penyusunan peraturan pemerintah Tahun 2023 Dan tengah dalam percepatan pembentukannya itu Tak kunjung ada tindak lanjut Kunci dari semua itu ada di tangan pemerintah dan presiden Presiden Jokowi Dodo pada 27 Februari 2023 Menegaskan dukungan untuk memastikan penghapusan kekerasan terhadap perempuan Dan implementasi Undang-Undang TPKS Lalu jajaran pembantunya pun seakan mengkopi paste tekat dan janji presiden Berulang kali Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Bintang Puspayoga memastikan bergerak cepat menyusun amanat Undang-Undang TPKS Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ratna Susianawati juga menjanjikan aturan turunan Undang-Undang TPKS segera selesai Dan tinggal melewati satu tahap lagi yaitu harmonisasi Namun realisasinya Nol Sampai hari ini semua masih berupa janji Di saat presiden dan jajaran di bawahnya masih berretorika dengan tekat dan janji Korban kekerasan seksual terus berjatuhan Mirisnya berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Kekerasan seksual pada 2022 paling banyak terjadi di dunia pendidikan yakni kampus Di wilayah yang mestinya melahirkan orang terdidik dan calon pemimpin masa depan Malah banyak memunculkan derai air mata para korban Anak-anak juga tidak luput dari sasaran para predator Bahkan tidak jarang korban yang mestinya mendapatkan perlindungan berlapis Justru menjadi korban berlipat ganda Seperti kejadian di Lampung Timur Seorang mahasiswa korban pemerkosaan yang hamil malah diberhentikan oleh pihak sekolah Entah di mana logika dan hati nurani pihak sekolah Belum lagi kekerasan seksual yang berdasarkan relasi kuasa Seperti yang dilakukan salah seorang bupati terhadap pegawai perempuannya Untuk melarikan diri dari ancaman pidana Si pelaku mengawini korban Sebuah modus yang sejatinya menjadi pantangan dalam undang-undang TPKS Tekad dan janji para pejabat Untuk menutaskan aturan turunan undang-undang TPKS Seakan menjadi janji kampanye politisi Tapi tidak kunjung terbukti Angin surga tanpa ada realisasi Ingat Korban tidak butuh penjelasan mengenai pembahasan Ataupun harmonisasi peraturan Apalagi kalau sampai menghabiskan waktu lebih dari satu setengah tahun Yang mereka butuhkan ialah Kepastian Dan bukti nyata Sampaikan pendapat Anda Anda bisa berinteraksi dengan kami Pemirsa melalui telepon interaktif Di nomor telepon 021-583-91100 Kami akan kembali saja berikutnya Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia Pemirsa untuk membahas tema editorial pada pagi hari ini Kami telah terhubung melalui sambungan telepon Dengan koordinator nasional forum layanan perempuan korban LBH Apik Ibu Siti Mazumah Ibu Siti Mazumah Selamat pagi Selamat pagi Maz Ya terima kasih atas waktunya bersama kami Ibu Siti Mazumah Ibu Siti Mazumah Tema kita pada hari ini adalah macan ompong undang-undang TPKS Meskipun undang-undang TPKS ini sudah disahkan sejak Mei 2022 Satu tahun yang lalu Tapi undang-undang ini dianggap belum maksimal begitu Untuk memberikan perlindungan Dan menurunkan tingkat kejahatan kekerasan seksual Tanggapan Ibu Siti Mazumah seperti apa? Undang-undang TPKS benar sekali bahwa sudah disahkan pada tahun 2022 Tapi pada kenyataannya Kementerian implementasinya masih mengalami banyak persoalan Yang pertama Tepik saja keingkatan ke depan adalah aparat pencahukum Memang hanya satu diri bahwa masih banyak aparat pencahukum Yang belum bisa mengimplementasi undang-undang ini dengan baik Karena yang pertama Alasannya gitu ya Mereka masih menunggu aturan pelaksanaan dengan TPKS Yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan kementerian lembaga Nah ada tujuh aturan pencenan atau aturan pelaksana undang-undang TPKS Yang sekarang masih dibahas dari mulai proses implementasi Lalu juga sampai pada proses kementerian lembaga Jadi ada tujuh yang benar-benar dikawal gitu ya Supaya nanti bisa membantu aparat penegang hukum Semoga orang yang melakukan penambang Bisa makin terang dan juga segera Tapi walaupun aturan pelaksana undang TPKS belum disahkan sampai saat ini Satu tahun lebih tahun TPKS Tapi undang-undang ini sebenarnya Sudah bisa diundangkan Atau kita bisa diperdomani Tidak bisa digunakan sebagai rupanya hukum Sebagai kerangka hukum yang Tidak melindungi korban-korban perasaan seksual Jadi dalam korun pengasih layanan Banyak juga teman-teman yang melakukan pendampingan Dan tidak menggunakan itu Misalkan salah satu contohnya adalah kasus di Malang Dan dia sudah mendapatkan Bagaimana proses pendampingan sampai resitesi Dan kirup itu bisa dia dapatkan Tapi ada kasus kemudian Polisnya atau prosesnya Tidak mau menggunakan donang TPKS Karena dia alaskan di situ Jadi kita juga berharap Aturan turunan apa Aturan pelaksanaan dan konstifikasi Yang berbentuk perpres Dan juga peraturan pemerintah ini Benar-benar bisa disinggalkan Kami baru mengambil tangan Biasa memberikan masukan kepada Kementerian Penggaraan Perempuan Lalu Kementerian Hukum dan Hak Membaga pendampingan korban Dalam penyusunan Dalam proses penyusunan ini Dan berharap gitu ya Nanti dalam kekaraan implementasi itu Bisa kami gunakan Karena kami adalah pendamping korban yang Korban ketika menjadi korban Ketika butuh bantuan Ke kami untuk minta bantuan Jadi kita berharap bisa aplikasi di lapangan Bisa menguatasi apa yang menjadi kebutuhan korban Yang selama ini bisa Ketika sebelum undang-undang Tindak-tindak penghabisan kekerasan seksual Bagaimana korban justru di resistinisasi Oleh sistem hukum yang ada Ya Bu Zuma Tapi apa Bu yang kemudian menyebabkan Aturan turunan Ataupun aturan pelaksana ini Lambat sekali pembahasannya Di Kementerian dan Lembaga Oke Kalau yang kan diantara Tidak itu Saya mendapatkan update juga Baik dari Kementerian Maupun Lembaga Negara Bahwa Ada Perpres tentang Kebutuhan penanganan Pemulihan dan pendampingan korban Kekerasan seksual Sama Berkaitan dengan unik pelayanan Tempat dulu perempuan Dan anak di daerah UPC DTPA ini Sekarang lagi dalam proses Di Kementerian dan Lembaga Negara Mohon maaf kalau saya salah Penyebutannya gitu ya Nah Terus yang lima ini Di dalam proses pembahasan Maupun hormonisasi Nah Ada banyak persoalan Yang pertama adalah Dari proses Kementerian Lembaga Soal koordinasi Ini juga masih Masih banyak hal yang Kementerian dan Lembaga Negara Memang harus kita akui Bahwa Kekerasan seksual ini Tidak semua orang Memahami bagaimana Proses di lapangan Pendampingan Lalu juga Dihadapkan pada Sistem administrasi Atau kelembagaan Di negara Yang mungkin Mereka punya Tepoksi masing-masing Karena di UPC DTPA ini Memandatkan semua Misalnya kayak Lembaga Penosesi dan Korban Dia punya mandat yang Sangat kuat Dalam Bantuan korban Resipusi Pulino Dan sebagainya Begitu ya Begitu juga Dia harus Berkoordinasi misalkan Dengan kejaksaan Untuk proses ekstribusi Bagaimana supaya Proses yang Birokratis ini Menjadi Tidak menghambat Proses pemenuhan Hak korban Dulu itu Sebenarnya Mengorbankan Banyak hal Tentu saja Korban bisa menjadi Lebih muda Dan Tapi dampaknya Dari tidak adanya Aturan turunan ini Dampaknya Di lapangan itu Seperti apa Bagaimana kemudian Para korban Kekerasan seksual ini Kesulitan mendapatkan Keadilan Karena belum adanya Aturan turunan ini Bu Zuma Dampaknya Seperti yang saya sebutkan Di awal Bahwa Banyak aparat pengga hukum Yang belum Sebenarnya tidak banyak Ada beberapa Aparat pengga hukum Yang belum memperdomani Undang-undang ini Dengan alasan Aturan pelaksanaan Kan belum ada Padahal kan Kalau kita mau melihat Bahwa itu Bisa diundangkan Bisa dipakai Ketika itu Tidak disahkan Begitu Jadi Bersoalannya Beberapa kasus Menjadi tidak Tertangani dengan baik Ada Jadi kan Ada jenis Salah satu Kekerasan Seksual Bebas elektronik Dalam undang-undang TPKS Tapi kemudian Ada aparat pengga hukum Yang malah Masih menggunakan Undang-undang IPE Begitu Nah Di undang-undang TPKS Ini hak kurban Sampai komprensif Terpenuhi Begitu juga Soal bagaimana Merasakan Gajah kurban Sementara di ITE Itu menjadi Apa Itu terbuka Sehingga kurbannya Menggakang Alat IP Atau kurbannya Bisa diakses Nah itu salah satu Hembatannya Sehingga kurban itu Tidak mendapatkan Pemulihan dan penguatan Karena menggunakan Undang-undang IPE Yang seharusnya Menggunakan Undang TPKS Begitu Baik Terima kasih Boleh Silahkan Silahkan Nah Soal Kepada kepolisi Yang terimakasih Ada Jenis yang Tadi kan Jenis kekerasan Saksal Bepasih elektronik Yang itu Harus Atau Membutuhkan Skill khusus Dalam Membuat Alat bukti Elektronik Digital Nah Tapi kan Di undang-undang TPKS Ini memandatkan Unit pelayanan Tepati perempuan Dan anak Yang belum punya Cyber Di Indonesia Kalau disini Nah Itu juga Persoalan Mohon maaf Bu Zuma Kami mengalami Gangguan komunikasi Tapi kami Sudah menangkap Poinnya tadi Ibu Siti Mazuma Terima kasih Bu atas waktunya Bersama kami Di editorial Media Indonesia Sebelum kita jeda Mbak Dunung Kita bahas sedikit Kalau dari Penjelasan Dari Ibu Zuma Tadi Tampaknya Korban-korban Kekerasan seksual Itu ketika memperjuangkan Keadilan Harus menunggu Lebih lama lagi Begitu ya Karena memang Karena tidak adanya Aturan turunan Undang-undang TPKS ini Dampaknya kemana-mana Bahkan sampai Penegak hukum pun Menganggap bahwa Aturan Karena tidak ada Aturan pelaksana itu Maka kemudian Tidak bisa melayani Dengan maksimal Terhadap korban-korban Kekerasan seksual Bagaimana tanggapnya Seperti misalnya Tadi Berita Di headline kita Tadi yang Egan bacakan Ketika Polres di Bogor Harus meminta maaf Karena Anggutanya Ada yang Kemudian menolak Menolak Menangani Masalah ini Saya mengambil Buat saya Saya pikir itu Karena Soal sosialisasi Sosialisasi Kepada penegak hukum Kepada Lembaga-lembaga terkait Itu harus Dilakukan Dan itu harus ada Aturan pelaksanaannya Siapa yang melakukan Sosialisasi Bagaimana caranya Nah Itu salah satu hal Kenapa kemudian Ini juga terhambat Pelaksanaannya Itu yang pertama Yang kemudian Yang disampaikan oleh Mbak Zuma Tadi Ibu Zuma Soal koordinasi Ketika ada Pelayanan terpadu Bayangkan Egan Dengan Birokrasi yang Begitu Besarnya Di Pemerintahan Membuat Pelayanan terpadu Siapa yang Mengelola Ada siapa saja Di sana Dan aturan-aturan Teknis lainnya Itu harus dilakukan Harus dibuat Aturannya Gitu kan Bagaimana caranya Mereka berkoordinasi Bagaimana berkomunikasi Antara Antara Unsur-unsur Yang di dalam Pelayanan terpadu Ini juga Itu beberapa hal Yang kemudian Kenapa Aturan pelaksanaan Itu Diperlukan Jadi Kalau tadi Egan katakan Ada tujuh Peraturan pelaksana Tiga PP Empat Terpres Rasanya Memang itu Harus dikebut Jangan sampai Gara-gara Aturan pelaksanaan Ini Semuanya Terlunta-lunta Lagi Lagi-lagi Korban yang Menjadi rugi Begitu Dirugikan kembali Dengan hal ini Baik Kita akan Jadil Lom Lom Kami akan Kembali Media Indonesia Media Indonesia Mengajak Anda Untuk mengakses Fitur premium e-paper Dengan sajian Content berbasis Intelektual Dan meneguhkan Kebangsaan Media Indonesia Tampil dengan Lebih dinamis Melalui e-paper Media Indonesia Yang dapat Anda Akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi Media Indonesia Di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa Scan QR Code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper Di bagian samping Layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih Paket perlanganan E-paper Media Indonesia Sesuai dengan Kebutuhan Anda Nikmati juga Bonus spesial Tambahan Empat halaman Rubrik fokus Setiap hari Semua bisa Anda Dapatkan Hanya di E-paper Media Indonesia Untuk Informasi lebih lanjut Hubungi Customer Service Di nomor 0811 1201 2018 Atau kunjungi Media Sosial At Media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Kembali bersama kami Di editorial Media Indonesia Kita akan Mulai menyapa Pelfon kita Pada pagi hari ini Yang pertama Ada Ibu Ipung Dari Bali Ibu Ipung Selamat pagi Selamat pagi Bang Ejan Selamat pagi Metro Hepat Dan yang Kasus ini Jujur Bang Jujur Bang Saya juga Gerah ini Ketewa Marah Sakit hati Kalau kita ingat Sejarah lahirnya Undang TPKS Ya Dua dekade Itu bolak-balik Di prolegnas Keluar masuk Keluar masuk Akhirnya bisa menjadi Undang-Undang Namun Saya bisa katakan Anggota legislatif Yang menjadikan Undang-Undang Tidak bertanggung jawab Atas pelaksanaannya Di daerah Atau dalam prakteknya Bang Saya kasih satu Contoh kasus ya Di Labuan Baju Itu ada seorang Wisatawan Sekarang menjadi Kelen saya Tiga tahun Kasusnya Di Polres Mabar Sampai sekarang Tidak terlaksana Bahkan Saya memperjuangkan Dia sampai Melapor sama LPSK Untuk mendapatkan Rehabilitasi Di sana Sudah terdapat Bahwa memang Dia mengalami PTSD Saya bersurat Sama Kapolri Bersurat sama LPSK Bersurat sama Kompolnat Hasilnya nihil Bang Mabar malah Mengatakan begini Ini tidak ada Tidak ada Hal yang penting Untuk membuka Kasus ini lagi Ini sudah di SP3 Dan yang lebih parah lagi Bang Saya sebagai Kuasa hukum korban Diundang oleh Kapolda NTT Melalui Kompolnat Untuk ketemu Di Jakarta Di Hotel Aston Saya tidak bersedia Bukan itu yang saya inginkan Jadi Orang-orang yang menjadi korban Ini kayaknya bingung Di Indonesia Ada undang-undang Tapi negara Tidak bertanggung jawab Sedangkan di Bali Yang saya tahan sampai sekarang Saya memperjuangkan juga Ujung-ujungnya apa Korban malah dinikahin Oleh pelaku Saya ingin bertanya Negara ini ada Tidak untuk perempuan Di Indonesia Undang-undang ini bertanggung jawab Tidak untuk perempuan Di Indonesia Kayaknya kita hanya punya undang-undang Tapi kita tidak bertanggung jawab Untuk melaksanakan Apalagi jika korbannya Seorang perempuan Jujur Bang Saya kadang-kadang Lelah Kalau mengatakan tentang Jika korban itu perempuan Termasuk ini apalagi kedokan politikanya Dia kurang mumpuni Tentang undang-undang kekerasan seksual Itu sebenarnya Hanya butuh Dua alat bukti Satu apa Keterangan tentang si korban Dan dua alat bukti Taman lain itu apa Bisum eretertum Atau bisum siati Atau bisikolog Nah ini sudah jelas Bisum sekolahnya Sudah jelas mengatakan apa Tapi kadang-kadang Apalagi kepolisian ini Takut dengan pelaku Pelaku adalah Notabene orang kuat Orang punya power Orang punya uang Akhirnya Semakasnya aja dihilang Itu aja mbak Bang makasih Mas Pagi Teman-teman yang diperjuangkan oleh Ibu Ipung Segera mendapatkan keadilan Kita beralih ke Manakwari Papua Ada Pak Max Pak Max selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Bung Kevin Mbak Nunung Selamat pagi Selamat pagi Saya mau komentar Tapi Saya dengar Ibu yang tadi bicara itu juga Miris Yang jelas Ketika Saya melihat Sekilas Ketua DPR Ketuk Palu Di sini yang saya seroti Undang-undang sudah ditetapkan Tahun 2022 Sampai dengan 2023 Masih menunggu terus Aturan turunan Sebagai aturan pelaksanaan Yang menjadi pertanyaan dari saya Dan seluruh rakyat Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai salah satu lembaga Yang melakukan pengawasan Terutama ada Komisi Hukum di DPR Apa yang mereka lakukan? Mereka membawa suara rakyat Tetapi mereka tidak melakukan pengawasan Mereka akan serius melakukan pengawasan Membentukin pencari fakta dan sebagainya Kalau itu kasus-kasus yang muncul Yang ada terkait dengan rupiah Tapi kalau yang begini-begini Ada istilah Ketika penegak hukum tidak bisa menyelesaikan masalah Itulah KUHP kita KUHP Kasih uang habis perkara Itu yang terjadi di Bali Nah yang begini-begini Mungkin melalui suara rakyat ini Dewan Perwakilan Rakyat Kita yang ada di Senayan sana Bisa melihat ini dengan serius Mendorong itu Kementerian-kementerian lembaga Yang terkait dengan adanya Peraturan-peraturan pelaksanaan Perkes dan sebagainya Segera dilakukan sehingga rakyat Indonesia Kita menjadi korban kekerasan seksual Bahkan negara asing menjadi korban Kita malu mas Yang terakhir saya mau ucapkan Selamat ulang tahun Metro TV Semoga maju terus Bangga saya Punya Metro TV Karena saya pernah mendapat penghargaan Dari Metro TV maju tergantung di Tinding Yang mudah-mudahan Tahun berikut kita bisa diundang Hadir langsung ke sana Terima kasih Selamat pagi Selanjutnya ada Pak Edward Dari Curup Bengkulu Pak Edward, selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Mbak Nunung Ya, silahkan Jadi kita melihat undang-undang judulnya Undang-undang TPKS ini begini Kita lihat proses lahirnya Itu 6 tahun Balik ke proregnas-proregnas Itu baru bisa jadi Memang agak Ada apa sih di sini Padahal undang-undang dasar Kita mengatakan bahwa Setiap warna negara itu Harus dilindungi Oleh negara ini Nah di sini Kita tahu betul bahwa Wanita itu adalah makhluk lemah Menurut Bangsa Indonesia Wanita itu adalah makhluk lemah Yang perlu dilindungi Tetapi hal-hal ini Tidak terjadi Kita meminta Tuk pukusi dari DPR Seperti kata Pak Max tadi Kalau mereka sudah buat undang-undang Harusnya kan ada aturan turunannya Yang mereka awasi Kalau nggak ada mereka bersurat Kenapa ini belum ada Itu tugasnya pengawasan Kalau itu berarti mereka nggak melaksanakan Sudah lepas Lepas tanggung jawab Seolah-olah Membuat undang-undang itu Sekedar melepaskan kewajiban Nah kita mohon Anggota legislatif yang akan datang ini Punya komitmen Buat Saya minta IPW dan ICW Dan lembaga wanita ini Perlindungan wanita ini Memplopori Suruh mereka buat pernyataan Kalau mereka sudah buat undang-undang Mereka minta Tegas kepada pemerintah Dan kedua Pemerintah harus memberikan jawaban yang pasti Penjelasan yang pasti Kenapa ini lambat sekali Sampai satu tahun lebih Aturan turunannya ini Nggak terbit-terbit Karena kenapa Korbannya sudah banyak Yang terakhir tadi disampaikan Ada di Bogor Ini aturan turunannya Harus segera dilakukan Supaya betul-betul Bangsa ini merasa terlindungi Oleh negara ini Oleh pemerintah ini Kita berharap begitu Semoga-moga anggota legislatif mengadari Terima kasih Baik terima kasih Pak Edward Dari Curubunggulu Pemirsa Jangan kemana-mana Kami akan kembali Sajidah berikut ini Kembali bersama kami Di editorial Media Indonesia Mbak Nunung Kalau kita cermati Mengenai penelpon kita tadi Di segmen sebelumnya Kita tahu sekarang Bahwa memang sedemikian sulitnya Bagi korban kekerasan Untuk mendapatkan keadilan Perjuangannya panjang Birokrasinya juga panjang Bagaimana? Betul Ibu-ibu-ibu-ibu tadi kan Ibu-ibu-ibu tadi kan Bagaimana peraturan pelaksanaan itu penting Ketika klien yang harus rehabilitasi, rehabilitasinya dikelola siapa, bagaimana caranya Tidak dilempar sini lempar sana dan tidak jelas mau kemana itu butuh peraturan pelaksanaan Jadi memang seperti saya bilang tidak bisa berhenti di niat Niat itu tidak akan menimbulkan manfaat kan kalau tidak ada pelaksanaannya Yang bisa dirasakan oleh para korban tindak kekerasan adalah termasuk pencegahannya adalah bagaimana pelaksanaannya Sosialisasi, bagaimana pencegahan, bagaimana rehabilitasi itu kan semuanya butuh peraturan pelaksanaan Tapi yang jadi pertanyaan itu kenapa kemudian kok bisa terkesannya begitu ya Ditinggalkan begitu saja, kok tidak diawasi, tidak dilakukan fungsi kontrol begitu Sehingga kemudian seakan-akan nih undang-undang ini ketika sudah diselahkan sudah selesai begitu saja gitu Tidak ada kemudian dibahas lebih lanjut, baik itu di tingkat kementerian kelembagaan Rasanya itu tidak cuma soal undang-undang ini ya Rasanya kita belum pernah dengar yang bertanya dari anggota Dewan Yang ini mana peraturan pelaksananya? Tapi memang betul harapannya adalah semoga ini masih tersisa hampir satu tahun ya Moga-moga bisa diselesaikan oleh pemerintah Dan kemudian yang ke depan anggota Dewan Betul, kalau buat undang-undang ditanya juga gitu bagaimana kemajuannya Bagaimana aturan pelaksananya supaya itu bisa diterapkan Kalau tidak nanti jadi masalah Jadi cuma ada undang-undangnya Kalau ditanya, oh kita punya kok kita melindungi para korban tindak kekerasan seksual Ada undang-undangnya, tapi tidak dirasakan oleh siapa-siapa Jadi butuh buktinya Ya, sama aja begitu ya, sama aja kemudian ketika tidak ada undang-undang nanti Misalnya seperti itu ya Mbak Nunung, tapi kita bicara ke depan Sekarang kita kalau misalnya mau menaruh harapan bahwa ini akan segera dibahas Akan segera kemudian dikeluarkan aturan turunnya Tapi kan kita juga tahu bahwa ini kan sudah mau tahun pemilu ya Mbak Nunung ya Ada sedikit kekhawatiran bagi saya sendiri Wah jangan-jangan nanti anggota Dewan yang terhormat Itu sudah sibuk untuk mempersiapkan diri dalam pemilu begitu Pejabat-pejabat kita, kementerian dan lembaga mungkin juga sudah memasuki masa akhir jabatannya Apakah mungkin ada, kita masih bisa yakin bahwa paling tidak sebelum tahun pemilu itu berakhir Undang-undang TPKS ini aturan pelaksananya itu bisa dibahas tepat pada waktunya begitu Kalau tadi lihat bocorannya kan kemudian ada tinggal sinkronisasi gitu ya Tapi kalau saya bilang sinkronisasi ini bukan hal yang mudah Kalau tadi semua katakan gitu kan koordinasi antara lembaga di pemerintahan kita bukan perkara mudah sekarang ini Jadi ketika koordinasinya bukan perkara mudah ya mau tinggal sinkronisasi mau tinggal koordinasi itu justru susah gitu kan Tapi betul harapannya ini legasi pemerintah yang sekarang untuk menuntaskan tugas membantu atau menjamin hak para korban tindak kekerasan ini Untuk bisa rehabilitasi, untuk bisa mendapatkan keadilan Oke Itu penting Baik, Mbak Dunung terima kasih telah hadir pada pagi ini Selamat pagi Mbak Dunung Pagi Tekad dan janji para pejabat untuk menuntaskan aturan turunan Undang-Undang TPKS akan menjadi janji kampanye politisi Tapi tidak kunjung terbukti Ingat korban tidak butuh penjelasan mengenai pembahasan ataupun harmonisasi peraturan Apalagi kalau sampai menghabiskan waktu lebih dari 1,5 tahun Yang mereka butuhkan adalah kepastian dan bukti nyata Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial media Indonesia Selamat pagi Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih!' Terima kasih Terima kasih.